ya eh Astagfirullahaladzim punya nyaman sto Lee tapi Bangkok nggak tegak Masuk masuk kedalam Mas tentang Masuk ke dalam Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Family Laslos Jumpa lagi dengan saya Isma Di channel Family Laslos Teman-teman kali ini saya melakukan penelusuran Sendiri ya Hanya ditemani oleh Mas Baulus Bekameramen Teman-teman malam ini Saya akan melakukan penelusuran disini Dan Mitosnya disini banyak banget Orang yang mengalami gangguan ya Dan gangguannya itu Bermacam-macam Dan anehnya gangguan itu terjadi Hanya setiap Malam selasak kliwon Jadi Ada ya orang Dulu kesini malam-malam Dia itu Keganggu ya Tangannya tiba-tiba itu ditarik Lalu ada juga Yang bilang Kenapa Mas Baulus Agak belum Mbak Lekas membaik Mas Siap Mbak Dan Orang Ada orang tuh Jalan di sekitar sini ya Itu melihat Ada Ada keganjilan Hal yang aneh Namun saat didekati itu Menghilang loh Hal yang aneh gimana Mbak? Ini loh yang dilihat itu Aneh loh Mas Kayak ganjil Dan itu kemungkinan ya Mas Yang saya lihat tuh Ada sosok itu ya Itu munculnya tiba-tiba loh Jadi warga itu kaget Dan sempat didatenin tuh Tiba-tiba hilang gitu Mas Hilang Mbak? Iya Padahal waktu Mau deketin tuh ya Kan jalan nih Jalan orangnya Terus tiba-tiba tuh Muncul loh Jadi ngagetin Padahal orang ini sendirian Mas Malam-malam kesini Terus Kan ini orangnya otomatis Penasaran ya Mas Dia langsung deketin Dan saat udah mulai deket lah Itu tiba-tiba menghilang Iya Padahal udah dicari Sekitar situ tuh gak ada Dan Banyak ya orang yang bilang Memang ada Satu titik Yang sangat menjadi pertanyaan loh Mas Titik itu Yang bener-bener Gimana ya Jadi Orang yang melihat itu Pasti munculnya disitu loh Mas Gitu Ini terjadinya setiap malam Selasakliwon Mas pasti terjadi Iya Iya disitu Dan titiknya itu Selalu disitu Mas Jadi nanti kita Ketitik itu ya Yang ditunjukin sama warga Semoga saja Kita bisa ketemu Kita bisa menguak Apa yang ada disitu Apa yang terjadi disitu Semoga nanti bisa ketemu ya Gimana Mas Balu udah siap belum? Siap belum Berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Ayo Mas mulai aja jalan Lewat 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 Boleh sih Lewat sini nih Ini Ada Ini ya Kebonan warga Padahal ya Nih Banyak Singkong Dulu ya Dulu ya Pernah ada Orang yang benar-benar Penasaran Hingga dia tuh Siang-siang kesini Siang-siang kesini Pengen tahu loh Titik yang Selalu menjadi Pertanyaan itu Sama warga Siang-siang itu Suasananya udah beda banget Padahal itu siang-siang kesini Tapi mistisnya itu terasa banget sama orang tersebut Pernah juga ya Ada Orang Sore-sore loh Nyari Nyari kayu bakar Nah dia tuh berhenti di Titik yang itu Yang Yang Mistis itu Orang itu gak tahu Kalau tempat itu yang selalu menjadi Pertanyaan warga Dan disitu Orang itu ya Bawa Apa ya namanya Numpuk kayu bakar Tiba-tiba kayu bakarnya tuh Berantakan Berantakan? Iya padahal gak ada orang selain dia Itu berantakan Dia kan Cari kayu bakar Di sisi lain Kayu bakarnya kan ditumpukan ya Itu tiba-tiba berantakan mas Padahal itu udah ditata dengan rapi ya mbak? Udah Udah rapi Ditumpuk Tapi tiba-tiba berantakan Kasih aja Bismillahirrahmanirrahim Tuh mas-mas Lihat gak? Mana mbak? Di atas sana tuh Mana? Lihat gak tadi? Ada apa sih mbak? Ada itu loh Kayak asap putih Disana Lihat gak tadi? Gak ada kan mbak Tadi ada loh Pas banget waktu mas Baul nanya Ada asap putih Emang ke arah mana mbak? Ke arah sana tapi Langsung hilang loh Cepet banget Astagfirullahalazim Mas Baul hati-hati loh ya Soalnya dari belakang Ada juga yang datang mas Astagfirullahalazim Tidak ada kan mbak Ada mas tadi yang datang Astagfirullahalazim Kenapa mbak? Itu baju ya apa mas? Iya mbak mungkin Baju orang sih Mungkin ya Astagfirullahalazim Kenapa mbak? Ada lagi mas yang datang Di depan mas Di depan mana sih? Tadi ngagetin loh Itu disitu tuh Yang pohon-pohon banyak tuh Pohon yang pegi radang ini mbak Iya Tapi Hitam tadi yang saya lihat Dia masih ada gak mbak? Dia pergi cuma Muncul Terus pergi lagi gitu loh Coba dicari Astagfirullahalazim 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 Bapak mbak Bismillahirrohmanirrohim Kami tidak ingin mengganggu Kami hanya ingin mencoba eksplor disini Tolong jangan ganggu kami Kami hanya ingin mencari kebenaran disini Astagfirullahalazim Jangan ganggu kami disini Pergi Pergi Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allah Mas lanjut lagi mas Aman bap Aman aman yuk lanjut lagi Tadi sosok yang hitam tadi ya Yang saya bilang Dia masih disitu Dan ternyata tuh Banyak banget temen-temennya ya disana Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Tadi disana apa mas Biarin aja mas Ini yang saya rasain tuh ada satu energi ya mas Yang paling kuat tuh ada di sekitar situ tuh mas Di depan situ mbak Iya Ayo mas buruan mas Ini takutnya hujannya makin deres loh Bismillahirrohmanirrohim Kenapa mbak Tidak ada mas kuat banget disini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Kenapa mbak Mas buruan mas Buruan mas Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Itu apa mbak Astagfirullahalazim Coba mas jagatin aja Ini kayak Pocong gak Ini pocong nih mas Ini pocong nih mas Astagfirullahalazim Ngamuk-ngamuk terus Iya mas Makin deres apa ya Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Kamu yang tadi narik saya kesini Kamu yang sering gangguin warga juga Kamu udah lama disini Astagfirullahalazim 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 kamu kenapa kok bisa gangguin warga mas baul kenapa mbak ini sosoknya udah lama banget ya tadi saya tanyain udah ratusan tahun yang lalu dia ada disini dan yang dari tadi gangguin kita tuh itu temen-temennya dia dan yang narik yang narik saya tadi ini dia eh bentar deh mas apa mbak ini kok ada yang aneh ya mas aneh apanya mbak itu tuh itu apa mbak itu apaan mas bukan depannya ranting emang kenapa sih mbak kok disitu gak tau mbak coba dicek bobat mas bismillahirrahmanirrahim ih mbak kenapa mbak ini apanya mas gak tau mbak coba dicek bentar nih mas tegang coba mbak ini kok kayak kayak punya mas baul ya tapi bengkok gak tegak gak tegak iya deh mbak jangan 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 bercanda deh mbak astagfirullahalassim tuh ih gerak sendiri tadi mas ambil aja ya mas ya mbak mbak bismillahirrahmanirrahim gimana mas terseretain pak nih ambil aja ya bismillahirrahmanirrahim ih bismillahirrahmanirrahim kenapa mas baul ha gak apa-apa mbak ini hujan pak nih liatin mas baul nih gak usah dikasih liat gak usah dikasih liat mbak gak usah dikasih liat mbak apa mau dibawa mas baul iya udah bang bismillahirrahmanirrahim uh untung gak marah mas iya udah marah gimana mbak iya dia gak marah itunya saya ambil iman itu apa sih mbak astagfirullahalassim mas baul itulah tadi yang saya ambil ya itu apa ranting alam fungsinya apa gak tau mas baul bener apa enggak bener kan oke saya mau nanya serius ya semakin gerak sejanya mbak iya tutupin aja kamu ini disini itu kenapa sering banget gangguin warga disini gimana ceritanya loh oh terus kamu gak suka gitu ya jadi banyak ya tapi gak ada yang tau satu pun itu gak ada hmm termasuk yang punya kebun ini nih disini semua gak ada yang tau astagfirullahalassim jadi tujuan yang jelasnya itu kamu gangguin itu ada tujuan yang baik atau cuma pengen nakut-nakutin aja atau gimana oh gitu jadi gitu terus ya mas baul ini ya sosoknya ternyata tuh warga termasuk yang punya kebun ini nih gak tau kalau disini tuh ada makam mas astagfirullahalassim iya jadi ini tuh udah lama banget kan tadi saya bilang udah ratusan tahun yang lalu dia udah disini kan nah itu gak ada yang tau mas jadi udah lama banget dia tuh kayak dulunya ini tanah-tanah ini tuh ada yang punya satu keluarga dan dia meninggal tapi dikuburin disini loh cuma keluarganya itu gak bilang sama siapa-siapa sampai saat ini tuh gak ada yang tau kalau disini emang ada makam gitu mas terus yang katanya sering gangguin warga tuh bener soalnya dia itu kayak gak suka loh gak terima karena orang yang datang kesini tuh sembarangan kayak dia kencing sembarangan disini ini terus dia itu kayak nginjek-nginjek makam dia termasuk yang katanya sering kayak ada lubang gitu dia yang bikin jahil berarti ya mbak? iya tapi ke kita gak jahil mas gimana? iya saya sampaikan kok tapi kamu gak boleh gangguin lagi kamu harus kembali ke asalmu lagi ya mas mas baul gimana mbak? dia titip apa ya suruh saya nyampein pesan dia katanya kita suruh bilangin ke orang-orang yang disini suruh ini loh kayak apa ya gak boleh kencing sembarangan terus gak boleh juga seenaknya sendiri di tempat manapun itu gak boleh seenaknya sendiri mas dia juga minta minta bantuin doa sama kita ya mbak kembali ya mas baul bantuin doa ya iya Mbak Bismillahirrahmanirrahim jahil r好不好 ast이즜 Mbak kemana mbak? ini kenapa mbak? masuk masuk kedalam mas ke dalam mana mbak? masuk kedalam lho Oh iya lihat aja Mas ini nih sampai ini apa ya namanya ya tanahnya sampai ambles apa-apa ya itulah ambles tuh nggak usah dipegang deh Mas takutnya ini yang dipakai sama dia tadi loh mau dibiarkan apa di ini tuh pakai tanah aja kalau diamankan paling ini nggak saya nggak saya yang pegang yang pegang paling Om Janim kalau enggak mbak sangit ya berpada kita biarin enggak Mas Bon tapi Hai kayak ada hewannya tuh itu tuh tuh apa tuh Hai kan Mas belum ambil bismillahirrahmanirrahim diambil ini ya bismillahirrahmanirrahim Mas Bawul, Mas Bawul, Mas Bawul. Buruan, balik yuk. Iya, iya mbak. Iyudah balik, iya dah balik mbak. Astaghfirullahaladzim. Iyudah mbak. Udah, teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Iyudah mbak. Bawa banget mas. Iyudah mbak. Teman-teman, mungkin penelusuran kita cukup sampai di sini. Bila saya ada kesalahan dan mas Bawul, mohon di maafkan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Family Last Lost. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.